Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Yanti Rahim, saya Ketua Jabar Begerak Kota Bogor. Alhamdulillah kami sudah menyelenggarakan beberapa paparan untuk program sosialisasi guru pembimbing khusus siswa inklusi jenjang SD. Oke, di Dinas Pendidikan bersama dengan Bapak Hadis tadi, kami Jabar Begerak bidang pendidikan Ibu Lala. Sekolah inklusi ini dibutuhkan di semua sekolah, kebetulan ini di tingkat SD dulu yang kami baru tentuh ya. Mudah-mudahan untuk kegiatan selanjutnya kita di enam kecamatan, kita coba untuk pendekatan kepada guru-guru dan sedikit orang tua mungkin di situ. Saya Lala dari Jabar Begerak Kota Bogor, koordinator bidang pendidikan. Jadi kita baru saja mengadakan sosialisasi bagi kepala sekolah, seluruh kepala sekolah di Kota Bogor mengenai sekolah inklusi ini. Harapannya nanti semua sekolah di Kota Bogor ini dapat menerima anak-anak inklusi tanpa terkecuali. Jabar Begerak Kota Bogor akan memberikan bimbingannya kepada sekolah-sekolah ini. Dan dari program pendampingan bagi sekolah-sekolah ini yang merupakan salah satu program kerja bidang pendidikan Jabar Begerak Kota Bogor. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Kami ada di Kota Tanggerang, yaitu dalam kegiatan Bulan Bakti Pramuka Tingkat Nasional Penutupan. Dan di sini ada Ketua kita, Pak Rudy, beliau adalah Ketua Panitia dari Bulan Bakti Pramuka Tingkat Nasional. Kak, boleh kak menceritakan kegiatan apa saja sih dari mulai awas sampai penutupan dalam kegiatan Bulan Bakti Pramuka Tingkat Nasional ini? Khususnya di nasional dan umumnya juga di daerah-daerah yang kaya. Baik. Baik, terima kasih Kak Teti. Pada dasarnya kegiatan Bulan Bakti Pramuka tahun 2022 ini lebih banyak menekankan kepada kondisi yang saat ini sedang COVID. Pertama mulai dari Pramuka Duta Perubahan Perilaku, kemudian peningkatan penanggulangan pangan untuk keluarga, kebutuhan pangan untuk keluarga, kemudian juga untuk pengolahan sampah di rumah, dan banyak lagi kegiatan yang lainnya. Nah, itu juga diselenggarakan baik di tingkat cabang daerah maupun nasional, termasuk juga kegiatan donor darah yang cukup semarak dilaksanakan di hampir seluruh kuartir cabang se-Indonesia. Baik. Mungkin itu Kak Teti sementara. Baik Kak, semoga kegiatan ini selalu jelasanlah kan ya kaya tiap tahun, setiap memperingati Hari Pramuka ya kaya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. 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 Salam.